Intro Jadi siapa lagi Kalau masyarakat Dia tidak mampu mengalami Kalau masyarakat Tidak mampu mengakses Yang namanya bantuan Itu tugas kalian lah Mendampingi Untuk mendapatkan akses itu Jadi bukan hanya Saat proses pencairan Kemudian atau proses pengusulan Bukan Tapi saat kehidupannya Ada masalah Itu adalah tugas kita Saya berharap Kita adalah tim yang kuat Yang baru Yang akan merubah Yang akan merubah Pengiskinan Itu menjadi kesetraan Ya Bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat saya dilantik oleh presiden Beliau yang memberikan Ke saya Bu Kalau bisa Jangan berupa barang Sudah kita bantu aja uang Itu saya pegang Sehingga Saat Ada Perintah Itu bukan dari Bapak Presiden Untuk saya memberikan Bansos beras Di 2021 Itu saya tolak Saya tidak mau Karena saya pegang Perintah Pak Presiden Bahwa Jangan bantu Bentuk barang Tapi bantu Dalam bentuk uang Itu saya pegang Jadi saya tolak Jadi makanya Saya katakan 2021 Itu tidak ada Bansos beras Di Kemensos Saya Tidak tahu Di tempat lain Ya Ya Clear ya Saya tidak tahu Kalau di tempat lain Saya tidak mau ngomong Saya tidak mau ngomong Nanti teman-teman Akan tahu sendiri Dimana Aku saya enggak mau ngomong Tapi yang jelas Tidak ada Di Kemensos Karena saya tolak Saya tolak Itu cukup berat Saat itu saya nolak Kenapa Karena saya punya prinsip Bahwa saya pegang Perintah Pak Presiden Bukan Dalam bentuk barang Karena bagi saya Itu Saya lebih enak Kenapa Kalau dalam Bentuk barang Itu pasti pengawasannya rumit Saya akan habis Waktu saya Untuk pengawasan ini Makanya Saya juga senang Jadi apapun Bentuknya Seperti kemarin Saya tidak mau bentuk barang Uang Dan uang Kemudian diberikan uang Kemudian Apa lagi BPN Saya enggak mau Harus bentuk Uang Tidak mau barang Seperti itu Jadi nanti Kalau ada 2022 Ini ada bantuan berat Bantuan berat Itu bukan Saya akan tahu Saya pergi ke suatu tempat Ini muslim Saya enggak bisa Masukkan atas Apa saya Karena Apa Karena Sistem IT kita Sudah licin BPK itu Kalau mereksa Itu sampai ditrusur Ini dari mana Data ini Di mana Bahkan dikaitkan Yang bukan data kita Contohnya Misalkan Diizin Ketahuan Saya pernah Mengembalikan Terus ada Dikaitkan sama Data pokok pendidikan Jadi kalau Doble Jadi saya enggak bisa Karena BPK itu Melusurinya Kalau engkak Dia punya ID Dari mana Jadi kalau saya Menemukan Saya harus Karena undang-undang Dasar Resimnya Undang-undang Dasar Undang-undang 13 2011 Itu resimnya Kesulitan dari Daerah Jadi saya kiram Ke daerah Untuk daerah Bisa musuhkan Kalau daerah Enggak musuhkan Ya aku enggak Bisa masukkan Jadi Ada potensi Dari daerah Yang memusuhkan Untuk 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 Tapi kan Ada program Unsur sanggah Yang masyarakat Siapapun Bisa menyanggah Kalau dia Menerima bansos Itu tidak Tepat Silahkan Dan itu Saya kembalikan Kepada daerah Ini loh Ada sanggahan Ada sanggahan Bahwa orang ini Tidak layak Untuk menerima Bansos Oke Setelah itu Kita tunggu Dulu Awalnya Saya kasih Waktu Daerah 3 bulan Ya Terus Kita bicara Dengan APH Dengan KPK Dengan Baris Krim Dengan Usat Dan aku Menyarankan Terlalu lama Tiga bulan Satu bulan Akhirnya Satu bulan Jadi kalau Ada yang Yang gak Bahwa itu Tidak berhak Maka Ini karena Maka Maka Kemudian Saya berhak Untuk Membenarkan Data itu Gitu Baik